Bertambahnya kasus gagal ginjal akut misterius dari sejumlah fasilitas kesehatan di DKI Jakarta mendapat perhatian Pejabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Pihaknya akan memanggil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memutuskan langkah penanganan lebih lanjut. Kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak terus bertambah. Hingga 18 Oktober, Ikatan Dokter Anak Indonesia melaporkan total kasus gagal ginjal akut misterius pada anak meningkat menjadi 192 kasus. Sementara data Dinas Kesehatan Jakarta sejak Januari hingga 18 Oktober 2022, tercatat ada 49 kasus anak balita yang terkonfirmasi gagal ginjal akut misterius dari sejumlah fasilitas kesehatan di Jakarta. Meski belum diketahui secara pasti penyebab gagal ginjal akut misterius, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menghindari sementara penggunaan obat paracetamol sirup dalam praktek penyembuhan penyakit khususnya kulungan anak. Menanggapi hal tersebut, Pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan baru akan memutuskan langkah penanganan lebih lanjut setelah memanggil dan meminta keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait kasus gagal ginjal akut anak tersebut. Tantangan nanti siang ini saya bicara ke Dinas Kesehatan. Kemarin Kepala Dinas sudah komunikasi dengan saya. Sejumlah gejala gagal ginjal akut anak diantaranya. Diare, mual dan muntah, demam selama 3 hingga 5 hari, batuk, pil, jumlah air sini sedikit atau tidak buang air kecil sama sekali. Sementara untuk mencegah gagal ginjal akut pada anak yang meluas, orang tua diminta memonitor jumlah cairan atau air mineral yang dikonsumsi anak. Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan rekomendasi khusus terhadap asupan cairan anak berdasarkan usia. Bayi usia 0 hingga 6 bulan memerlukan cairan sebanyak 700 ml per hari. Sedangkan bayi usia 7 hingga 12 bulan membutuhkan 800 ml per hari. Sementara anak usia 1 hingga 3 tahun wajib mendapatkan cairan sebanyak 1.300 ml per hari dan anak usia 4 hingga 8 tahun dengan kebutuhan 1.700 ml per hari. Sementara anak usia 9 hingga 13 tahun memerlukan 2.100 hingga 2.400 ml per hari. Bagi Anda para orang tua jangan panik namun tetap puas pada dan segera membawa anak-anak ke fasilitas pelayanan kesehatan jika mendapati gejala gagal ginjal akut pada anak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Enews melaporkan.